ini dunia mampir ngumpi, ada di lengkasnya mati misalnya umur paling roto-roto sudah di pulau bariku mati, ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah, wasjud waktari, kita ini di dunia disuruh sujud orang dikonsuga, orang dikons jabat, kan sujud meskipun kamu gak apa-apa, punya jabatan gak apa-apa punya uang gak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud anakku sederhajatnya nubuang ini itu kalau disairnya orang sufi-sufi disi kalau bulak balik matur, kalau istilah kalau habib saya tapi itu nagemannya orang-orang dulu disuluh lakaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala ta'ron namtu nubuang fi solati wala ruku'i wala sujudi cara berpikiramu lakaya zinatal wujudi andekan gak kamu ya Rasulullah matoba aisi wala wujudi wujud saya itu gak ada gunanya, karena kita hidup kayak hewan, waya mangan-mangan, waya kawin-kawin baru kayak ajarannya Nabi kita sujud yang Allah subhanahu wa ta'ala dan itu inti hidup ya sujud itu maksudnya wala ta'ron namtu fi solati wala ruku'i wala sujudi dan andekan gak karena hidayat Rasulullah kita gak pernah menikmati ruku dan sujud jadi dulu lama itu nak sujud sampai di redaksin wala ta'ron namtu, tarun namu maknanya nyanyi karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menik mati saya itu gak orang biasa sujud tapi ngeluh setari wangi ini juti rizki kuangil kok enak orang-orang yang enak tahu sujud berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal dawe Nabi soalnya anak akhirat saya tahu sujud pisan itu ngalah ngalah dunia seisinya karena orang yang gak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia soal sujud melarat itu biasa lah tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud dan kita sujud berarti punya nikmat yang untuk membeli surga kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh merkororati sepeda montor perkororati sujud itu kok enak itu berarti sujud itu merungiswa wala ta'ron namtu bisolati wala rukui wala sujud lah itu nubu lah nabi itu gak lagi banyak problem itu nabi itu melebu metu-melebu metu tako ya isya kenapa ya Rasulullah terus ketika bilal adhan dan bilal kalau mau adhan itu untuk nabi untuk persiapan sholat itu nabi itu sempeneng terus tanah waro wajuh tanah hakit atuh samsir nabi itu aku tak sempeneng baru aku tak sumpah dudang bilal sholat itu seneng arih naya bilal arih ngeke istirahat siroh nge-ing sun ya bilal ya bilal lang sholat cepet tau ke istirahat jadi nabi itu nganggep sholat itu istirahat mulanya masyirwaku rato'aini sholat ketanangan jiwaku itu saat sholat nabi itu nak nyifati sholat arih naya bilal kasih aku istirahat nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang ngadepi yahudi nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek yang ngarep manis burinnya bodoh itu kan tegangnya luar biasa anak nuruti tegang tapi nabi itu kalau tegang lebih metu terus bilal orang teka-teka bareng bilal teka arih naya bilal terus sholat yaudah kalau sholat itu in nabi nyawaman kita nyawaman saking nyaman itu nak mocor rongatus hayat kayak wani makmum nabi bintun rongatus itu ada sohabat singgah baru aku tahu jajal nabiku sholat takbir tak tinggal mulai nyambelawadus tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik nabi cek rokaat pertama hahaha ya jajal di sini karena ada jam tes tes makmum nabi makmum nabi rongatus ayat nabi nabi yang wasik yang makmum yang paham yang paham yang paham yang paham yang paham yang paham istirahat tapi nyata lah yang mau kudus sholat nabi kedua misalnya nyaman misalnya Syed Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat seribu rokaat ketika ditanya kenapa engkau sholat seribu kata beliau itu gini saat jajal nabiku sholat mau orang rokaat ya orang rokaat bareng bar sholat orang rokaat ya Allah maturna wang gusti jenengan reskeni sholat ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan jenengan neger kulau menikmati kesolehan ini aku sujud jenengan kulau syukur takbir meneh takbir syukur sholatnya orang rokaat terus syukur meneh maturna wang gusti kok jeneng raktir kulau sholat kulau hati jajal mau kuat satu seribu rokaat tapi aku tahu lumayan nanti bangku ya aku tahu aku tahu sholat ranjarak itu jadi satu seribu rokaat pokoknya sementing dia tahu jelala rapati sewu mako merah sampai sempurna tapi kan tahu ketika terencana sholat orang rokaat kok isi kangen pengiran tak tambahin kangen meneh tak tambahin tapi gue tak lateh tak lateh caranya nikmati sholat kayak tadi kita ini kan pasti mati seolah lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud itu pasti sudah jadi seolah lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia dan itu identitas kita kembangannya tidak berkaitan memuatnya orang-orang masyarakat itu orang-orang baduknya ada cap sujud maksudnya orang ngafirnya maksudnya nur orang-orang ulama karena masalah baduk asal sujud itu apa tidak orang ngafirnya ethical ulama anda berkaitan untuk berjuang dan berjalanan pada sujud itu dan berkaitan coba di ayat jadi menjadi nur berarti ada yang tidak sujud berarti orang masalah irang-irang itu masalah sajadah tidak artinya begini nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi berarti gerbang kiri berarti berarti dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu kalau sujud ke susu tangi itu orang nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indahwa maka kalau sujud itu tidak menikmati kalau kalau sujud itu kalau sujud itu hanya menikmati jenis-jenis kalau orang-orang sholat sunat tapi sujud itu kualitas A mereka tidak menikmati ini identitas saya sama ada di kitab Syed Zabidi sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin ya untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu sujud terabat tidak itu maknanya itu apa-apa dengan pemahaman seperti itu menganggap sholat itu kan spesial itu sebut walah taron nam tufi sholati walah rukui walah sujudi tapi gue kan ada orang waneh islaman waneh uswaneh waneh 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 coro akal nubuhan masih kembali ini coro akal berhubung akal merah nubuhan yaa sengingi kiwai urib sengingis oke poso buka bareng mau wangan kalau ada tet imsat waduh oke kabih ibadah itu waduh berbuka dikasih-kasih ke rokok kalau ada adan waduh sholatnya enggak gurih bareng imam salam sepuluh urib senging aduh cil yang ngolak ini ngomah ini ngomong akal daftar wali seorang aku cengkang inventaris rata tombo yakin rata tombo ya tapi aku yang mati kanji nabi ya semoga-moga di syafaat ini kok aku tak sing matur pun maklumi nabi ini kemana ini zaman akhir ketika orang lain muntah niklop muntah dugem pira-pira ini kutang meci terawih yang ini jadi zaman akhir rusak kek lumayan lumayan bandingannya dugem ampun bandingannya putunya jenang sayyit ali jenang abis ini buatan kelasin itu bandingannya senteng merikau dugem ya awes kalau bandingannya yang ini sampai alhamdulillah ini dunia mampir ngumpir awal dikas bariku mati ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud meskipun kamu enggak apa-apa punya jabatan enggak apa-apa punya uang enggak apa-apa tapi perintah itu disuruh sujud dan kita sujud dan itu inti hidup ya sujud itu dan andekan enggak karena hidayat Rasulullah kita enggak pernah menikmati rukuk dan sujud dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu kalau sujud ke kesusu tangi itu biar orang nanti itu yang menyelapatkan kamu dan identitas kamu indah kalau kalau sujud itu enggak menikmati dan selamat menikmati